Kepala Pembebasan Nasional Papua Barat Sebi mengungkapkan kondisi Kapten Phillips dalam kondisi baik. Mengutip Tribunus.com, KKB mengaku akan memanfaatkan Kapten Phillips sebagai perantara agar dekat dengan Selandia Baru dan Australia. Sebi mengatakan Kapten Phillips akan dijadikan sebagai alat negosiasi politik dengan Selandia Baru. Kapten Phillips juga dijadikan sandera agar pemerintah Indonesia mewujudkan keinginan pihaknya yakni kemerdekaan Papua. Ia juga menyebut tidak akan melepas Kapten Phillips jika keinginannya itu tidak dipenuhi. Kapten Phillips sebelumnya diduga di sandera kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya setelah pesawat yang dia terbangkan dibakar di Distrik Baru Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada selasa 7 Februari 2023. Kapolda Papua Irjen Matius Defakiri menegaskan pihaknya akan melakukan operasi penegakan hukum menyelamatkan Kapten Phillips setelah usaha negosiasi dianggap gagal. Saat ini langkah operasi penegakan hukum itu sedang dalam persiapan. Pihak kepolisian dan otoritas keamanan lainnya sedang menunggu hasil negosiasi di lapangan. Menurut Fakiri, proses negosiasi terus dilakukan. Namun hingga saat ini belum ada respon baik dari Egyanus Kogoya. Seiring dengan itu, proses pencarian juga terus dilakukan. Dari hasil pemantauan cyber, komunikasi dari kelompok Egyanus sudah terpantau. Namun keberadaannya masih belum bisa dipastikan karena faktor geografis. Sebelumnya, penjabat Bupat Duga, Namiya Gwi Jangge berupaya melakukan negosiasi dengan KKB. Dilansir kompas.com, informasi tersebut disampaikan oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Terima kasih telah menonton!